Terus apa namanya Nah balik lagi ke yang tadi Dengan beredara surat palsu itu kan kemarin kan akhirnya dia ditangkap Ditangkap dengan tuduhan pembuat pemalsuan surat surat palsu Atau surat keterangan dokter begitu kan Nah berkaitan tentang hukumnya Nah disini sebenarnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu Diatur di dalam bab 12 kalau nggak salah itu berkaitan mengenai pemalsuan surat Nah yang lebih spesifik yang menurut saya Yang menurut saya sangat mendekati dengan kejadian yang terjadi kemarin itu Pelaku dapat dijerat dengan pasal 268 KWP Ayat 1 yang isinya Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter Tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat Dengan maksud untuk menyusatkan penguasa umum atau penanggung Diancam dengan pidana paling lama 4 tahun Jadi barang siapa itu kan dengan sengaja Kalau kita kembali ke tindakannya ya Dia kan dengan sengaja membuat surat palsu Ya kan Dan dia mengedarkan dengan tujuan untuk menyesatkan Atau ya dengan tipu muslihat lah Petugas-petugas yang ada di stasiun atau di bandara Yang dia bekerja di sana berdasarkan instruksi dari atasan Atasannya mengikuti instruksi dari pemerintah Itu kan saling terkait kan Dari dia sebagai petugas pengecek Sampai ke atasan itu kan pasti ada Ada apa namanya Hirarki Hirarki apa namanya Ya pekerjaannya lah Intinya dia ada Ada apa istilahnya tuh Ada koordinasi dari atas Oh kamu harus Harus mengecek dengan detail Berkaitan mengenai surat suapnya Karena ini udah instruksi dari pemerintah atau dari presiden Katakanlah seperti itu Gitu kan Nah unsurnya tadi Dia membuat secara sengaja Memalsukan Dan dia tujuannya untuk Melakukan tipu muslihat Mengelabui petugas-petugas yang ada Di perbatasan-perbatasan Di stasiun atau di Di bandara Tujuannya seperti itu kan Nah hukumannya Empat tahun penjara Itu kalau menurut saya Soalnya tipis-tipis semua Kalau yang saya banyak waca itu Dia dikenakan pasal 263 Ya kalau 263 Nanti saya jelaskan Yang jelas Untuk berkaitan tentang Kasus kemarin itu Yang paling dekat Itu pasal 268 KWP Gitu Kalau menurut saya Oh ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton